Membelah lautan dengan gagah, bermodal sistem alut sistem modern, dan mayoritas dibuat di dalam negeri. Inilah kapal Republik Indonesia Igusti Ngurah Rai. Pengukuhan kapal Republik Indonesia Igusti Ngurah Rai digelar Rabu Pagi di Pelabuhan Benua Bali. Pertunjukan yal-yal TNI Angkatan Laut, Tarian tradisional Bali hingga aksi teatrikal mengisi acara ini. Dihadiri oleh Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, Kepala Sab Angkatan Laut, serta Kapolri, KRI Igusti Ngurah Rai siap untuk berlayar. Ngurah Rai adalah satu tokoh dari Bali yang memiliki jiwa patriot yang luar biasa. Kita saksikan dalam pertempuran dengan senjata konvensional saja, mampu menunjukkan bahwa patriot semangat, rela berkorban ditunjukkan. Untuk itulah nilai-nilai yang ada di Bapak Igusti Ngurah Rai itu. Bukan pertama kali nama Igusti Ngurah Rai sendiri disempatkan pada kapal perang, melainkan sudah ketiga kalinya. Dan tahu tidak, kapal perang ini dibangun selama tiga tahun oleh PT Dal di Surabaya, bekerjasama dengan perusahaan kapal dari Belanda. Ya inilah bagian dek dari KRI Igusti Ngurah Rai 332 yang baru saja dikukukan namanya. Kapal ini bisa mengangkut 120 orang kru dengan kecepatan 28 knots. Disebut-sebut kapal inilah yang mempunyai teknologi paling modern di antara alutsista yang dipunyai oleh TNI Angkatan Laut. Dan yang menariknya adalah kapal ini dibuat 80% di dalam negeri. Inilah bukti kemandirian alutsista karya anak negeri. Untuk menghormati jasa kepahlawanannya, pada kesempatan ini diundang pula keluarga Igusti Ngurah Rai. Tentunya bangga sekali ya, jadi ini mungkin kapal yang ketiga dengan nama yang sama, Almarhum Pahlawan Nasional, pakek kami, Indonesia. Jadi sebuah banyak dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi penghargaan begitu banyak kepada Almarhum. Membusung karakteristik kapal tempur modern, KRI Igusti Ngurah Rai diklaim memiliki fleksibilitas tinggi, mode siluman atau stealth, hingga daya gempur yang tinggi.